Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian Iya sahabat, hari ini saya akan membahas mengenai perawatan pada bonsai sisir Karena ada dari sahabat kita yang request, minta dibuatkan pembahasannya mengenai perawatan pada bonsai sisir Yaitu terutama pada akar Iya sahabat, mari kita lihat dulu pohonnya Nah inilah pohon sisir yang saya punya Namun dengan kondisi ala kadarnya ya sahabat Karena ini dari hasil dongkelan Jadi kalau buat pohon dongkelan itu Pasti selalu ada kekurang puasan terhadap bagian-bagian tertentunya biasanya ya sahabat Ya kalau disini saya merasa kurang puas saja terhadap bagian akar Ya karena kita juga sudah susah untuk mengatasi supaya lebih bagus Namun tetap ada cara Itu ya setidaknya sedikit kita buat agak bagus dengan kita tambah-tambah batu karang seperti ini ya sahabat Nah ini sisir sudah saya proses ya lumayan lama namun tidak lama banget Karena dulu diproses dalam ground Ya masih dalam ground Jadi tidak lama banget Nah inilah yang nanti akan saya jadikan buat teman pembahasan ya sahabat Ya sahabat mari kita lanjut pembahasannya Nah namun maaf ini disini kondisi sedang turun hujan Jadi mungkin suaranya agak tergantung suara air hujan Dan semoga suara saya pasti terdengar jelas ya sahabat Nah awalnya saya ini pohon dongkel Dengan kondisi bahan yang biasa saja Dulu awal dapat itu persis banget Mirip buruk bi seperti ini Nah ini saya buat menjadi bayak tuin Dengan dua mahkota Mahkota yang satu tinggi Mahkota yang satu rendah Nah dari dongkel Saya langsung tanam di Pertama saya menggunakan karung Karung kecil ya Menyesuaikan kondisi Besar kecilnya pohon ya sahabat Setelah hidup Lalu saya ground Nah untuk percabangan ini Percabangan-percabangan ya untuk kebesaran Itu saya besarkan di dalam ground Tidak di pot ini ya sahabat Karena untuk sisir kalau di pot Masih dalam proses penyeimbangan itu Kita akan kesulitan Nah Dan ketika di pot Itu minimal Minimal kita itu sudah tinggal Melanjutkan ke tahap perantingan Karena kalau masih Tahap pembesaran Atau penyeimbangan cabang Itu Sangat sulit Menurut saya sangat sulit Karena saya juga pernah dulu ada yang Saya proses di pot Dan ternyata sangat sulit juga Untuk kesuburannya itu Susah untuk kita atur Nah Dan Kemarin sahabat tanya ya Ada sahabat yang bertanya Ya juga sahabat yang request itu Apakah pohon sisir itu bisa dipelintir Jawabannya bisa Namun Dengan kondisi juga masih ukuran yang kecil ya sahabat Kalau sudah besar Untuk sisir sebenarnya ristan Ristan kulitnya itu biasanya ada mati Namun sih Biasanya tidak mati semua Namun ada yang mati sebagian Nah dulu karena saya sempat praktek Tapi Untuk saya gagal Namun Kalau ukuran kecil Yang penting tidak terjadi Pemecahan fatal pada cabang itu Sebenarnya bisa Iya sahabat Nah Kita lihat Nah inikah Pohon yang Saya pelintir ya Jadi kalau sahabat tanya Apakah pohon sisir itu bisa Dipelintir cabangnya Bisa Menurut saya sih sebenarnya Untuk semua pohon itu bisa Ya tergantung kondisinya itu Kita mau pelintir dengan ukuran yang seberapa Kalau masih kecil Menurut saya semua pohon itu bisa Jadi kalau sahabat punya pohon Pohon sisir ya Tentunya yang Karena yang kita pas sisir Kalau mau dilakukan pemelintiran Yaitu sejak Kecil ya sahabat Sejak dini Itu sudah dipelintir Mungkin sahabat Punya bahannya atau bibitnya Nah itu ketika masih kecil Langsung saja Lakukan pemelintiran Nah dan setelah itu Digron atau mungkin Kondisinya sudah digron Nah itu malah bagus Karena kalau sudah besar itu Saya dulu pernah Praktek dan mencobanya ya Ternyata Terjadi Kulitnya itu ngelupas Terkena bekas kawat itu Ada yang ngelupas Kok malah busuk semua Akhirnya mati Nah jadi Rekomendasinya Yaitu dari kecil Kalau untuk besar saya Tidak bisa merekomendasikan Karena saya mencobanya gagal Jadi saya tidak merekomendasikan Namun kalau Sahabat Sudah punya pengalaman Atau Mencobanya Dan berhasil Nah Berarti itulah Terpentingnya main bonsai Ya seperti itu Kita harus berani mencoba Nah untuk mengenai akar Ya karena sahabat Kemarin juga request Mengenai akar Perawatan pada akar Nah awal Kalau untuk Lebih aman Untuk pengangkatan Nah misal Di ground Mau kita pindah Kedalam pot Nah itu Kita lakukan Pemangkasan Pilih pada akar yang Besar Nah misal Terjadi akar besar Seperti ini Sebelum kita masuk Dalam pot Kita angkat ke pot Kondisi masih di ground Nah Sebentar saya geser Gunting dulu Kita pangkas Akar Ya hampir mirip Sistem cangkok akar Dulu lah ya Jelasnya seperti itu Setelah Ya beberapa Ada beberapa Misal Kondisi akar besar Ada tiga Misal satu ini Satu ini Dan satu ini Dan masih ada Sisa akar-akar yang kecil Nah yang kita pangkas Yaitu yang besar Ya Nah Namun Jangan dipangkas semua Pangkas yang besar Bisa tiga Atau berapa Ya tergantung Jumlah akarnya Ada berapa Nah itu Setelah dipangkas Itu tunggu Muncul akar-akar baru Namun Jangan nunggu Akar baru itu Sampai besar lagi ya Sahabat Setelah akar Baru muncul Nah itu baru Kita angkat ke Dalam Pot Jelas ya sahabat Nah soalnya Secer kalau Langsung kita pangkas semua Langsung ditanam dalam pot Nah itu biasanya Banyak juga terjadi Kegagalan Apalagi di kondisi-kondisi Cuaca yang Panas Terlalu panas Luar biasa itu Biasanya Terjadi kegagalan Maka lebih aman Lakukan cara Itu ya sahabat Yang tadi saya bilang Dengan Melakukan pemangkasan Pada akar Nah setelah Dipot seperti ini Untuk perawatan Untuk perawatan Supaya bonsainya itu subur Nah kita juga Jangan asal menggunakan media Saya menggunakan media Tetap Tanah gembur Sekam bakar ya Sekam itu fungsinya untuk Menambah Daya porosnya Tanah juga ya Biar Ketika kena air hujan itu Cepat meresap Dan juga Kasih pasir malang Pasir malang Pupuk kandang Bisa Namun untuk pupuknya Nah ini yang harus diperhatikan Untuk pupuk Karena Ketika diangkat Dari geron ke pot itu kan Masih ada bekas Pangkasan akar Pangkasan akar baru Nah diusahakan itu Yang media Bersampur pupuk itu Di bawah Jangan bersentuhan langsung Dengan Akar baru Yang bekas dipotong Nah karena Kalau biasanya Kalau Terkena di akar baru Yang bekas potong Itu kan Ya namanya Pupuk kandang Atau media tanam Itu pasti kan ada Banyak bakteri Jadi Untuk Media yang tercampur Pupuk Pupuk kandang Jangan pupuk kimia Itu di bawah Bisa separuh pot Baru kita lapisi Pasir malang Taruh pohonnya Kita timpun dengan Media yang Hanya campuran dengan Pasir malang dan Tanah biasa Sama Sekam bakar Nah kalau sekam bakar aman Karena itu Sifatnya bukan pupuk Itu menurut saya buat Supaya media itu poros Ya juga ada sedikit Nutrisi juga Namun tidak seperti pupuk kandang Karena pupuk kandang itu Juga banyak bakteri Ketika di bekas Pangkasan itu Lumayan berbahaya Namun kalau di akar sehat Nah itu Sangat Luar biasa gisinya Dari Buat pohon ya Sahabat Dan setelah Dipuat seperti ini Sudah subur Ini saya sudah Entah berapa tahun Ini belum pernah Saya ganti media Ya Karena saya ganti media Untuk pergantian media Saya Melihat kondisi pohon Kalau kondisinya pohon Masih subur Seperti ini Berarti masih Banyak nutrisi ya Sahabat Dan itu tidak perlu diganti Nah namun Kalau misal Pertumbuhan sudah Kurang maksimal Nah itu baru Kita lakukan pergantian Pada Medianya Jelas ya sahabat Nah Ini pohonnya subur Sehat Juga kebersihan pada pohon Selalu perhatikan Sering-sering dicuci Misal sudah banyak Lumut-lumutnya Ya sahabat Adilah sedikit Pembahasan mengenai Perawatan Bonsei sisir ya sahabat Nah namun Saya tidak Bisa memberikan Tutorialnya Yang secara Spesifikasi Karena tidak ada Bahannya Saya ada bahan Namun sekarang Kondisi sedang hujan pula Dan juga Pohonnya Yang masih di ground Itu belum siap Untuk di Angkat ke dalam Pot Nah mungkin di Next video berikutnya Nanti kalau itu Pohon sudah siap Pasti akan saya Buatkan Tutorialnya Yang lebih Spesifikasi Jadi saya hanya bisa Pembahasan Ya seperti tadi Yang sudah saya bahas Namun semoga Semoga bisa Sedikit memberi Manfaat Buat sahabat semua Tentunya yang masih Belum paham Atau masih Dulu Cara penanganan Bonsei sisir Ya sahabat Mungkin videonya Sampai disini dulu Dan Bisa Kita lanjut lagi Dan Terima kasih.